Desainnya cukup unik. Betul. Kalau menurut saya unik banget gitu. Karena motornya agak, mohon maaf ya mas, agak pendek ya bilangnya. Kontet, betul. Ya, maksudnya dibanding motor yang ada ya. Pendek, terus kayaknya tempat ruknya satu gitu kan. Satu, betul. Pelit banget loh. Kenapa nggak boleh loncengan? Bukan kayak gitu. Namanya Atom. Quest itu pertama kali saya ngebikin itu karena saya kembali dari suatu negara yang bisa dibilang saya tinggalkan negara Indonesia ini cukup lama. Saya kembali di awal 2019 itu memang merasa saya mau bikin SIM, mau bikin KTP, mau bikin semuanya. Ternyata saya nggak kenal siapa-siapa. Ternyata gitu. Semua kenal waktu di SMA 3 ketika saya tinggalkan, itu semua network itu nggak ada artinya ternyata untuk saya itu memulai suatu bisnis. Apalagi motor yang cukup rentan, bukan rentan. Cukup kompleks dari sisi perizinan, dari sisi mungkin persyaratan untuk bisa menjadi suatu industri. Walaupun industri masih kecil gitu ya. Saya memilih satu, saya ingat dulu salah satu pertolongan Presiden yang memang sedang menggalak-galakan kendaraan listrik. Salah satu kendaraan listrik yang bisa diharapkan masuk ke kendaraan dan raya secara legal tanpa menggunakan surat-surat yang saat itu saya memang masih buta. Itu adalah skuter listrik dengan cepatan 25 km per jam. Jadi, saya mau coba masuk ke ranah itu selama setahun. Sementara saya persiapan berkenalan dengan orang kementerian, dengan orang-orang legal, dengan supply chain-nya dan lain-lain, sebelum mengerjakan yang kedua. Jadi, kenapa kecil? Kecil itu mungkin dari sisi penggunaan, semua orang itu saya mau tuh, kendaraan listrik itu bukan sesuatu yang, ini kompleks banget ya, oh ini ngeri banget ya, atau kok kaget banget ya, ini saya bisa ngendari nggak ya? Nggak, saya mau kecil itu karena semua orang di atas SMP, asalkan kakinya sampai ke tanah, itu harusnya bisa mencoba kendaraan listrik. Itu satu. Mau wanita, mau biasanya bisa naik sepeda tapi nggak bisa naik motor, atau biasanya naik motornya itu yang mungkin, pelan-pelan aja karena nggak boleh kenceng-kenceng. Motor Quest itu di HP memang bisa, orang-orang itu, orang-orang itu harus bisa naikin, harus bisa mengendari, harus bisa enjoy. Dan kedua memang dari sisi, saya juga suka kendaraan kecil, waktu kecil waktu ada Honda Monkey, ada Yamaha Pocket dan lain-lain, itu suka gitu. Dan juga pemilihan market, pemilihan market yang saya saat itu memang memilih untuk membuat suatu produksi secara lokal, dengan brand-brand lokal, secara komponen pun lokal, itu saya nggak bisa mendapatkan, namanya itu scale of economy, sebaik negara-negara tetangga, yang memang udah bikin jutaan bis gitu. Saya buatnya mungkin hanya ratusan atau ribuan. Jadi secara harga per komponen, tidak akan bisa menyamakan beliau-beliau yang memang sudah masuk ke industri cukup lama. Jadi saya nggak bisa terlalu memilih market yang mungkin di bawah 10 juta gitu. Jadi saat itu memang milihnya oke, orang-orang premium, orang-orang yang mungkin bukan premium dari sisi gaji, tapi orang yang ya kepengen eksklusif aja gitu. Mungkin menengah ke atas gitu. Menengah ke atas boleh, kalau memang dipikir secara ekonomi, tapi yang saya sebut di sini mungkin lebih kayak menengah ke atas secara taste gitu. Jadi kedua itu memang Indonesia itu memang unik secara market, karena brand loyalty terhadap barang-barang lokal, walaupun mereka belum pernah mencoba, itu mereka cukup support. Nggak bisa dibilang serupa untuk beberapa negara yang mungkin hanya pikir tentang ada fungsinya aja, atau ini murahnya aja. Indonesia ada yang seperti itu, tapi terhadap brand-brand lokal itu sebetulnya cukup terbuka. Jadi maka dari itu cukup menerima. Jadi kita milihnya satu segmen yang harapannya ya orang-orang culture, orang-orang yang suka mainan eksklusif, tapi tentunya fungsional. sebagai kita punya landasan untuk suatu hari, ketika kita udah punya skill of economy yang lebih baik, bisa bikin motor yang lebih cocok untuk yang rakyat banyak.